Ya ini statement lagi ya, Gerusi Kumpul itu lebih besar daripada semua dilihat Imam Mubedillah, mau Faqih Muqqadda, mau Saibur Rotep, Habib Umar bin Abdurrahman al-Atos, mau Abdullah al-Haddad, mau Habib Ali al-Hafsi, penulisim Tuduror, itu semua kalah besar dengan Gerusi Kumpul. Kenapa begitu? Karena semuanya itu dikenal orang Nusantara karena Gerusi Kumpul. Laulah Gerusi Kumpul ya enggak ada yang kenal mereka. Jadi jangan salahnya muhibin itu cara memahaminya, yang besar itu Gerusi Kumpul bukan itu. Tanpa mengurangi rasa taklim kita kepada beliau-beliau ya, tentu dilihatnya Imam Mubedillah yang terbukti bukan keturunan Rasulullah itu. Jadi Gerusi Kumpul itu lebih besar, jangan salah paham. Dan waspadalah dengan kisah-kisah halu. Konon katanya, misalnya, konon katanya menurut guru ini, menurut keponakannya guru ini, menurut ini, itu Gerusi Kumpul begini dan begini dan begitu. Itu harus konfirmasi dulu, cek dulu. Konon katanya Habib ini mimpi tentang Gerusi Kumpul begini dan begitu, cek dulu. Dan enggak boleh kita mendasarkan sesuatu kepada sesuatu yang tidak real, tidak faktual, misalnya berdasar mimpi, berdasar virasat, itu enggak boleh. Pertemuan dalam mimpi dan dalam ilham, yakdoh, macam-macam itu untuk dirahasiakan secara umum. Secara umum untuk dirahasiakan. Hal-hal khusus boleh dicerahkan itu terkait dengan spiritualitas, tidak terkait dengan data fakta gitu ya. Tidak terkait dengan sejarah, harus terdas, kayak gitu-itu memahaminya. Kan sudah mungkin ratusan ribu kisah tentang Gerusi Kumpul yang didasarkan pada tahayul, halu, mimpi, dan lain-lain itu, yang semua sebenarnya itu diciptakan oleh musuh-musuh Gerusi Kumpul. Dan bentuknya itu, misalnya, oh ada kisah halu, Gerusi Kumpul bisa terbang, bisa ini, bisa. Seolah-olah kan memuji-muji Gerusi Kumpul, padahal ini sebenarnya sedang membusukkan Gerusi Kumpul. Kalau kita ingin memahami Gerusi Kumpul, ya didasarkan pada fakta, fakta-fakta ilmiah, data-data ilmiah. Bukan pada konon katanya, menurut si ini, menurut si itu. Ini perlu saya sampaikan secara umum seperti itu. Dan ada yang bertanya itu, ada channel yang menyerang Gerusi Kumpul, channel Wahabi Salafi kan sudah saya anggap selesai. Sudah kita bahas berkali-kali kan. Yang penting itu sekarang yang saya mau voging itu kan, musuh-musuh Gerusi Kumpul yang munafek. Itu yang saya bahas, yang penting itu. Sekarang itu, kita sudah menginjak level berikutnya. Jangan salah ya, itu tadi ya. Yang besar itu Gerusi Kumpul, ada zaman dan beberapa zaman yang akan datang. Bukan Pakai Mukodam, bukan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos, bukan Habib Abdullah Al-Haddad, bukan. Mereka semua besar, tapi tidak sebesar Gerusi Kumpul. Oke? Masih untuk durur, laulah, Gerusi Kumpul siapa yang mau. Kenapa saya bilang, karena ya Nusantara inilah masyarakat muslim terbesar. Jadi siapa yang mengenalkan kepada penduduk Nusantara, itulah yang besar. Nah, muslim itu durur, laulah, Ritubullah Haddad, Ritubullah Atos. Maafakai Mukodam. Itu kan orang Nusantaran kenalnya karena kalam Guru Sekumpul. Nah, kadang-kadang kalam Guru Sekumpul itu cuma satu sampai tiga, kemudian di akar rumput berkembangnya seolah-olah satu sampai seribu. Itu lho. Nah, kita harus kritis, harus ilmiah, harus hati-hati, harus waspada. Nggak salah-salah. Saya khawatirnya gini lho, muibin Guru Sekumpul, pecinta Guru Sekumpul yang ikhlas, yang tulus, yang husnudon itu, diboongi oleh kadal-kadal itu lho. Itu saya sebagai orang yang mengakamu Ibn Guru Sekumpul, merasa ini fardu kifaya dan fardu kifaya ini dalam beberapa aspek harus saya ambil. Karena nggak mungkin murid-murid Guru Sekumpul yang mengambil alih, nggak mungkin. Murid-murid Guru Sekumpul punya tugas yang berbeda. Jadi jangan salah paham itu. Ya. Sudahpun Guru Sekumpul itu membuat besar nama-nama turutnya Ubaidillah. Imam Ubaidillah, eh Rabi ta'ala wiyah itu tidak mau mengakui nasabnya. Dan memang terbukti, memang Guru Sekumpul nasabnya bukan lewat Imam Ubaidillah kan gitu. Yang di vlog sebelumnya kan sudah saya jelaskan. Menurut kesaksian nakobah-nakobah internasional. Nah, itu ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih.